JAPANESE STATION PODCAST Boleh diperkenalkan diri dulu Mbak? Oke, halo Nama aku Puput dari Japan Foundation Aku adalah asisten program officer di bagian budaya khususnya Ini kan kita teman-teman yang memang berkutat atau mempunyai ketertarikan di dunia perjepangan Pasti sudah pada kenal yang namanya Japan Foundation kan Nah, namanya itu familiar banget gitu Dan Japan Foundation itu dari gua pertama terkait sama Jepang juga sudah ada gitu kan Nah, Kak Puput bisa nggak sih diceritain kayak Japan Foundation itu sebenarnya apa sih Kak? Ya, Japan Foundation ini sebenarnya paling gampang artinya adalah pusat kebudayaan Jepang gitu ya Tapi memang yang perlu aku ceritakan adalah Ini tuh lembaga independen dan administratif Juga non-profit Memang di bawah pemerintah Jepang Tapi khusus bergerak di bidang pertukaran budaya internasional Jadi, kalau misalkan ada nih biasanya teman-teman nanya-nanya tentang ujian bahasa Jepang gitu Terus tentang film festival gitu Itu salah satu program kegiatan kami Nah, cuman memang banyak nih yang nyasar nanya-nanya beasiswa ke Japan Foundation Nah, itu bukan pekerjaannya Japan Foundation Tapi ada lembaga sepupu yang lain gitu namanya Ada lagi yang lain namanya Jaso gitu Jadi, memang Japan Foundation ini hanya berkutat di bidang pertukaran budaya internasional Seperti itu Oke Berarti kayak misalnya film gitu-gitu ya? Budaya, bahasa Jadi, kami memang punya tiga divisi Ada divisi bahasa Dia biasanya bergerak di bidang kayak pengenalan bahasa Jepang Kurikulum, buku-buku pelajaran bahasa Jepang yang ada di SMA Kemudian ada di kampus-kampus juga Terus pengiriman guru bahasa Jepang Dari Jepang ke Indonesia atau sebaliknya Kemudian ada JLPT Noriokushikeng Ini yang paling ngehits ya Kayaknya anak-anak Jepang nih pasti ngincer apa-apa JLPT, JLPT kan Nah, ini tuh salah satu memang yang dikerjakan oleh divisi bahasa juga Kemudian kalau dari divisi budaya ya Macem-macem ya Ada budaya tradisional, pertunjukan, pameran Ada juga budaya modern, populer gitu Kayak misalkan tentang anime gitu Terus ada film, musik Itu juga dikerjakan oleh Japan Foundation bagian budaya Nah, kalau divisi yang terakhir itu namanya divisi Studi Jepang dan pertukaran intelektual Divisi ini agak berat Karena lebih ke hal-hal yang berbau akademis gitu Jadi sebenarnya yang dibahas tuh hal-hal yang menarik gitu Tapi memang orang-orang yang dihadirkan Seperti kayak dosen, terus peneliti, profesor Yang kayak gitu Tapi dibahasnya kayak misalkan tentang seminar Seminar kebencanaan gitu Gimana sih orang Jepang saat ada gempa Itu kayak gimana tips-tipsnya Itu biasanya dibahas oleh divisi studi Jepang Kayak gitu Itu ada tiga Jadi kegiatannya sekitaran di itu aja Oke Nah, Mbak aku mau nanya dong Kan tadi bilang kayak ada seminar gitu-gitu Kan Japan Foundation juga sering bikin kayak seminar Atau acara-acara gitu Sebenarnya itu untuk umum bisa di Misalnya kayak aku pengen bikin seminar di JF Atau itu emang khusus acaranya JF aja Atau bisa ngajak kerja sama Jadi memang program kegiatan JF nih ada tiga ya Jadi tadi divisi ada tiga Program kekerjaannya tuh juga ada tiga Yaitu ada tentang plan Plan ini biasanya menyenggalkan kegiatan Kayak tadi misalkan seminar, pertunjukan gitu Workshop, kursus bahasa Terus mengundang peneliti Atau tokoh budaya, pengajar Itu salah satu program Masuknya ke plan Nah, itu bisa juga yang diinisiasi oleh JF Ataupun diinisiasi juga oleh lembaga lain Jadi bisa kolaborasi juga gitu Ada beberapa kegiatan yang memang penyelenggarannya itu JF sendiri Kita yang mendatangkan tamu gitu Itu nanti supaya orang-orang bisa ikutan Tapi ada juga kayak lembaga Misalkan kalau kayak seminar Misalnya sama LIPI gitu ya Terus sama kampus gitu Mereka punya kegiatan seminar nih Terus mau mendatangkan profesor dari Jepang Itu kerjasama-sama JF Itu juga bisa kayak gitu Nah, namun memang Seperti tadi yang aku bilang Karena non-profit Jadi memang ada hal-hal tertentu yang Apa ya Harus dipertimbangkan gitu Jadi kami memang Lebih banyak support ke non-profit Dan tidak berkaitan dengan politik Terus donasi Terus bantuan infrastruktur Terkait sama agama gitu Jadi juga kami gak terkait disitu Kayak gitu Oke Ya, Kak Puput Ini kan tadi diceritain Bahwa kayak untuk planning program JF Itu kan ada yang memang Resolah dari internal maupun eksternal Nah, kayak belakangan ini tuh JF tuh sedang Ada program apa sih, Kak? Ya, jadi Kalau tahun 2020 ini kan Akhirnya banyak kegiatan Yang gak biasa kita Lakukan gitu Akhirnya jadi dilakukan ya Karena harus Mengubah metode Yang biasanya offline Jadi online gitu Dari awal-awal Mulai corona masuk Sebetulnya itu kayak Lagi akhir tahun fiskal DJF bulan Maret Jadi kami memang lagi rehat disitu Nah, tapi pas Bulan April itu Tahun fiskal baru Rencana-rencana kegiatan Yang tadinya udah dibuat Akhirnya jadi pending Dan emang harus cari Cara ulang ya Buat melakukan kegiatan juga gitu Akhirnya kita baru mulai aktif Setelah beberapa minggu WFH Kami cukup kesulitan juga Sebetulnya buat adaptasi Di kondisi kayak gini Jadi akhirnya masih Buat acara kayak Bikin di Instagram sih Acara-acara yang Sebetulnya sangat simpel gitu Tapi Membuat apa ya Followers tuh tetap Dapat informasi tentang Jepang gitu Waktu itu kami bikin Acara JF Daily Quiz Jadi kayak setiap hari Nge-post Quiz-quiz gitu Mereka bisa jawab gitu Sehari temanya beda-beda gitu Dan ternyata memang mereka Cukup senang juga Dengan kegiatan itu Karena jadi kayak Nambah informasi baru Yang tadinya mereka nggak tahu gitu Karena tema-temanya cukup Banyak juga yang nggak dikenal gitu Yang kayak novel tuh Cukup jarang dibahas di JF gitu Kalau Mama Pombi kan Udah familiar banget ya gitu Jadi Banyak budaya-budaya juga Yang biasanya nggak dikenal Sama orang-orang Akhirnya lewat quiz itu Mulai banyak yang tahu gitu Nah dari situ kan Akhirnya banyak kegiatan lain Dari divisi yang lain juga gitu Misalnya kalau Divisi bahasa waktu itu Bikin kegiatan Dia kerjasama juga nih Sama lembaga lain Waktu itu sama penerbit Erlangga Bikin Pelajaran bahasa Jepang Lewat YouTube Live Nah ini memang inisiatifnya dari Penerbit Erlangga Jadi Japan Foundation Membantu mendatangkan Tenaga pengajar gitu Tenaga ahli yang dari Jepang Dan dari Indonesia gitu Jadi belajar bareng lewat YouTube Itu yang Salah satu contoh yang inisiatifnya Memang dari luar JF ya Dari luar Kalau yang dari dalam itu Juga ada Dari divisi JSEA Waktu itu Ngebahas tentang games Jadi Namanya JapanScope Nama acaranya ini juga lewat YouTube Live waktu itu Ngedatengin peneliti Dua orang peneliti Yang memang Fokus membahas Games-games Buatan Jepang gitu Waktu itu Ini juga Diskusi yang menarik gitu Seminar tapi Lebih Santai gitu lah ya Ini juga Tentang games Softe itu Kemudian mulai Bulan Juli Akhirnya kami udah mulai Perlahan-lahan Masuk ke kantor gitu Sebagian orang Ada shift-shiftan gitu Akhirnya mulai Banyak kegiatan Yang bisa dilakukan Memang semuanya Akhirnya online ya Karena memang Kantor sekarang Ditutup juga Untuk umum Jadi kegiatannya Semua online Ada Kayak Salah satunya Misalnya Pengenalan budaya Kayak workshop gitu Workshop-workshop Yang biasanya kita Buat offline Ini dibuat Online gitu Kemudian Ada Temu komunitas juga Jadi Di Indonesia kan Sebetulnya banyak banget Komunitas Gemar budaya Jepang ya Nah itu Kami wawancara Satu-satu Kayak Mereka tuh Apa kegiatannya Bagaimana Terus pandemi Gimana Terus kalau ada Orang yang mau Ikutan join Di komunitas itu Caranya gimana Kayak gitu Jadi kami Mewancarai Beberapa komunitas Yang ada di Indonesia Dan itu masih berlanjut Rencananya Sampai Bulan depan Kemudian Ada Ini nih Jadi Sebetulnya ya Japan Foundation Dari dulu tuh punya Banyak banget Sumber belajar Bahasa Jepang Gratisan Banyak banget gitu Itu ada Websitenya Macem-macem Kalau yang suka Manga Ada khusus Website Buat belajar Bahasa Jepang Yang pakai Manga gitu Ada juga yang Pakai anime Itu banyak banget Nah Karena pandemi Jadinya Akhirnya kami Perkenalkan ulang Situs-situs tersebut Dan ternyata Banyak masyarakat Indonesia juga Yang belum tahu Tentang situs itu Kayak aplikasi Di handphone Itu juga ada Sebenarnya Ada Jadi ada Ada aplikasi Buat Menghapal Hiragana Katakana Kanji Terus ada Aplikasi Jadi ada satu Karakter gitu Namanya Erin Erin pergi ke sekolah Setiap hari Kegiatannya kayak apa Itu belajar bahasa Jepang Pakai karakter Erin Itu ada di handphone juga Bisa di download Di App Store Dan di Google Play juga Bisa Nama aplikasinya Kalau boleh tahu apa Mbak Kalau yang Hiragana Katakana Dan Kanji Itu nama aplikasinya Hiragana Memory Hint Hiragana Memory Hint Terus Katakana Memory Hint Satu lagi Kanji Memory Hint Itu berarti Yang developnya Dari JF ya Itu yang develop JF Kemudian ada Satu aplikasi Yang tadi Pakai karakter Itu namanya Erin Challenge Nah itu bisa langsung Dicek tuh Buat temen-temen Dengar Buat yang mau belajar Bahasa Jepang Mungkin Erin ya Betul Nah ini kan Kalau di JF sendiri kan Sebelum-sebelumnya kan Memang ada kelas Jepang Yang temu muka ya Nah selama pandemi ini kan Apakah Kelas tersebut Dipindahkan ke Zoom Atau ke Hangout Atau gimana Kak Jadi sebenarnya Japan Foundation ini Memang ada kursus Bahasa Jepang Tapi kami Tidak membuka Kursus secara Regular Jadi Kalau orang-orang tuh Banyak nanya Kak saya mau Ikut kursus Bahasa Jepang Dari pemula Ada enggak gitu Nah Japan Foundation ini Beda Jadi karena tadi Aku pernah cerita Kalau Japan Foundation ini Juga membuat Kurikulum Pelajaran Bahasa Jepang Di SMA Dan juga buat buku Jadi Kursus-kursus yang dibuat Japan Foundation ini Sebenarnya kayak Buat survei Bagaimana membuat Kurikulum yang cocok Buat anak SMA Misalnya Jadi lebih kayak Laboratorium gitu Dan akhirnya memang Kelas-kelas yang dibuka itu Enggak berurutan Jadi tergantung kayak Apa Kebutuhan apa Yang lagi diperlukan gitu Misalkan sekarang Yang dibuka bisa aja Kelasnya yang tingkat menengah aja gitu Tingkat pemula Sama tingkat yang atas Itu enggak ada Itu bisa kayak gitu Nah akhirnya memang Kursus itu kebetulan juga Kursus itu udah tinggal Satu kali pertemuan kemarin Oh Jadi Ya udah tinggal ujian gitu Nah Akhirnya Sekarang ini Kami masih Ada Bentuknya lebih ke workshop ya Jadi hanya satu kali pertemuan gitu Untuk perkenalan di awal Tapi temanya beda-beda Jadi misalkan nanti Tanggal 2 September Itu ada Namanya Minato-Minato Itu Kayak Belajar Bahasa Jepang Temanya yang kali ini Kalau enggak salah Cita-cita apa ya Jadi Apa namanya Per Apa ya Perbulan gitu loh Jadi enggak Enggak terus-terusan gitu Beda-beda Dan kalau misalkan Teman-teman juga Mau kursus Bahasa Jepang Tapi sekarang JF lagi belum buka Bisa juga lewat Situs Namanya Minato Dash JF JP Jadi kita bisa Ikut kursus Secara online Gratis juga Terus bisa ketemu Banyak teman dari Seluruh dunia juga Bisa pakai website itu Gitu Nah terus kalau kursus-kursus lain Rencananya sih Oktober Mau buka kursus juga Gitu buat Awal Oktober Sekitar Oktober Desember Mau buka kursus juga Itu Online sih Memang Kursusnya Dan kebetulan memang dari dulu Setelah ada si Minato Minato ini Kursus DJF itu Walaupun offline Sebagian udah dibuat online Jadi memang Dalam Dalam tiga bulan Ada beberapa minggu yang online Ada beberapa minggu yang offline Itu sebelum ada pandemi ya Kemudian ada pandemi Jadinya ya Bisa aja gitu Dibuat online Gitu Nah ngomong-ngomong soal Bahasa Jepang lagi nih Kan kita Ya di masa pandemi ini Kan yang pasti tadi Yang sempat Yang nge-hits banget nih Di JF kan pasti info Mengenai JLPT nih Nah Itu Akan diadakan Gimana tuh kak Kayak JLPT Akan di cancel Sama sekali Atau nanti ada programnya Lewat online Jadi JLPT itu kan Penyelenggaranya Dari Japan Foundation Sama dari Ada satu lembaga di Jepang Namanya J-E-E-S Gitu ya Nah Bulan Juli kemarin Dibatalkan Akhirnya seluruh dunia Gitu Bulan Juli Dan bulan Kan setahun dua kali Satu lagi di bulan Desember Biasanya tuh Biasanya tuh mulai Pendaftaran tuh Kayak 3-4 bulan sebelumnya Jadi sekitar Septemberan Gitu ya Nah tapi yang kali ini Karena kondisinya Masih begini juga Jadi kami masih Melihat situasi Jadi baru Baru bisa diputuskan Sekitar bulan Oktober Apakah Dibuka di Indonesia Atau enggak Gitu Sebenernya ada bocoran sih Aku beberapa kota Sudah membatalkan Ujian bulan Desember Oke Jadi dalam beberapa Waktu ke depan Akan diumumkan sih Jadi beberapa kota Udah pasti batal Ada beberapa kota Yang masih mengusahakan Bisa Menyenggarakan JLVT Tapi memang Kalau dibuat online Gak bisa Banyak jokinya Tau Betul-betul Itu bisa jadi Ladang usaha yang lain Itu Betul-betul Jadi kayak Bisa diduitin ya Jadinya Bisa Indonesia Seluruh dunia Juga gitu sih Sebetulnya Udah ada Kualifikasinya Masuk kerjaan Pas kerjaan Zong Gitu kan Betul juga Gitu lah Kalau udah advance N2 Gak taulnya Gak bisa Tapi memang Online susah banget sih Kalau online gitu Karena yang ikut Memang setiap tahunnya Itu banyak banget kan Makanya ini juga Sebetulnya kami Diserbu juga sih Kasian juga ya Orang-orang yang mau Ikut Apa Ujian masih belum bisa Akhirnya Tapi sebetulnya Ada satu ujian lagi Di Japan Foundation Namanya tuh JFT Basic Ini sebenarnya Pemerintah Jepang Itu mulai dari Tahun lalu Bulan April Membuka kesempatan Kepada Warga negara asing Untuk bekerja di Jepang Namun dengan level Yang bukan profesional Jadi tipe-tipe Pekerjaannya Ada 14 bidang Itu bisa Bisa daftar Orang asing Tapi kan Kemudian Untuk dapat Visa kerja Di Jepang Yang bukan profesional Itu nama Visanya adalah Visa SSW Kalau bahasa Jepangnya Tokutegino Itu untuk mendapatkannya Itu harus lulus Bahasa Jepang JFT Basic Ada tesnya Harus lulus itu Sama lulus Kemampuan khusus Jadi misalnya Dia mau jadi perawat Dia harus tes Perawat juga Harus tes Bahasa Jepang juga Nah bahasa Jepangnya ini Memang standarnya Standar untuk Kehidupan sehari-hari Jadi kalau Setingkat JLPT Itu kira-kira Kayak N4 gitu Jadi ada dua tes nih Di JAF Cuman yang JFT Basic Ini khusus Untuk orang-orang Yang memang Mau bekerja di Jepang Dengan Visa SSW Nah kan tadi ada 14 jenis pekerjaan Mbak yang non-profesional Itu apa aja sih Kalau boleh tahu Buka cantikan dulu nih Kayaknya Jadi sebetulnya Pekerjaan-pekerjaannya gini Kalau teman-teman Mungkin ada teman-teman Yang kerja di Jepang Dengan persyaratan Yang N2 gitu Untuk kerja di kantoran Itu harus pakai JLPT N2 Minimal Tapi kalau yang JFT Basic Ini kan karena cuma N4 Jadi memang Tipe-tipe pekerjaannya itu Misalnya kayak tadi Perawat Terus ada Bidang makanan Ada juga yang di Tentang teknik gitu Tentang pelayaran Perikanan gitu Jadi yang Mungkin ini ya Memang bidang-bidangnya Khusus-khusus gitu Itu ada 14 Nanti bisa juga Cek di situsnya Japan Foundation Di situ ada Ada informasi tentang JFT Basic Ada Link-link juga Dari kedutaan besar Jepang Apa aja Cara dapet ini Gimana Itu bisa didapatkan di situ Cuma memang Japan Foundation Itu hanya mengurus Tentang tes JFT Basic-nya aja Tes-tes lain Japan Foundation Nggak urus Kayak gitu Nah tadi kan Ada sempat Yang studi Jepang Misalnya Intellectual Akademis gitu kan Nah itu kan memang Mungkin bisa dijelasin Lebih lanjut nih Kak Tadi kan Intellectual Akademis Nah itu Bisa nggak sih Di Kalau Kamu-kamu yang Studi Jepang Yang pertukaran Intellectual itu Contohnya gimana sih Kak Apakah Itu terbuka Untuk umum Atau memang Seperti yang Planning tadi Ada yang internal Dan yang external Itu gimana Sebetulnya semua program Kegiatan di Japan Foundation Itu sama Jadi Acaranya Rata-rata itu Gratis Biasanya Kalau berbayar itu Memang berbayarnya Untuk pembelian materi aja Nah Ini berlaku Ke semua divisi Jadi termasuk juga JSE Jadi kalau misalkan ada Yang mau buat acara Tentang Diskusi Atau seminar Seminar yang Berkaitan Dengan tema-tema yang Memang dikerjakan oleh JSEA Itu bisa juga Nah contoh-contohnya Misalnya ya Sekarang tuh kebetulan JSEA sedang ada program Namanya Japan Scope kan Yang tadi sempat aku bahas Kemarin temanya Tentang games Kemudian Nanti bulan depan Itu mereka Membahas tentang Japanese lifestyle Influencing and influence Itu nanti Mengundang Para peneliti Dan dosen juga Tapi Acaranya menarik Karena lebih interaktif Jadi gak 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 yang ngebosenin Gitu Enggak Jadi santai banget Acaranya Kemudian Ada Japan Scope Ada juga yang lewat Instagram itu Ada program baru Khusus pandemi Namanya Satu SKS Jadi Kan kalau yang kuliah Tau ya Satu SKS tuh Kira-kira 45 menit Jadi kayak kuliah singkat Nah bulan ini tuh Sudah diselenggarakan Tiga kali Di Instagram live Tema-temanya Yang pertama itu Ada tentang Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Nilai-nilai Islam Dalam budaya Jepang Itu tema pertama Terus tema kedua itu Kemarin tentang Industri kreatif Mengundang Foundernya Nauban Project Nauban Project Buni Rambatan Kemudian yang ketiga itu Membahas tentang Kemarin Jepang Indonesia Dan Toleransi Jadi Kalau dari tema-temanya Memang lebih ke Sosial masyarakat gitu JSE itu Banyaknya Karena kan penelitian-penelitian Rata-rata Ngebahasnya Tentang itu ya Tapi ada juga sih Memang Budaya populer Yang dibahas Kayak tadi Misalnya games Terus Tentang Cosplay Itu juga Sempat dibahas Sama JSE Kayak gitu Oke Nah Mbak Aku penasaran nih Misalnya kan Yang misalnya Kalau event ya Mas Misalnya yang Sebelum Corona datang lah Misalnya aku nih Atau temen-temen lain Ada yang pengen Misalnya Kayak Komunitas apa Pengen Apa Ngajuin proposal Buat kerjasama itu Kan tadi katanya Bukan yang profit ya Atau Sponsorship gitu Nah Itu tuh berarti Bisa langsung Kirim ke kantornya JF Atau bisa via email Gitu Ya Kami memang Membuka Kerjasama dengan Pihak luar Nah Sebetulnya Bisa lewat email Jadi nanti Kirim email aja Proposal kegiatannya Seperti apa Nah Biasanya memang Ini yang Sering ditanyakan Si Japan Foundation Ini banyak mendukung Kegiatan-kegiatan Di sekolah Dan kampus Seperti Bungkasai gitu Kayak festival Kebudayaan Jepang Tapi memang Jarang sekali Membantu dana Karena Kalau untuk Bantuan dana Kami ada program Sendiri Programnya itu Memang Apa ya Sedang tidak Dihususkan Untuk acara-acara Festival budaya Jepang Jadi Kalau yang festival Budaya Jepang Biasanya kami Bantu publikasi Atau Kadang-kadang Isi acara Isi konten juga Tapi memang Yang perlu diperhatikan Japan Foundation Ini Sebetulnya kan Dia bukan Kami bukan Ahli Misalnya ya Ahli Ikebana Kami gak bisa Staff-staffnya Jadi harus Mengundang komunitas Ikebana Untuk mengisi Kegiatan Jatuhnya lebih Ke fasilitator Jadi kalau misalkan Ada kampus Yang mau Membuat acara Ikebana Kami juga harus Menghubungi komunitasnya Dulu Gitu Bisa gak Isi acara Di komunitas itu Gitu Tapi Itu memang Ada Ada apa ya Ada ketentuan-ketentuan Tentu sih Ada pertimbangannya Juga Kalaupun Kita gak Membantu Mengisi konten Kami bisa Memberikan Kontak Dan informasi Komunitas Apa saja Yang bisa Dipropos oleh Penyelenggara Kegiatan Untuk Mereka undang Gitu Jadi misalkan Saat ini Keputusan JF nih Kami hanya bisa Membantu untuk Publikasi aja Gitu Dan Informasi Kontak Komunitas-komunitas Yang mungkin Bisa membantu Penyelenggaraan Kegiatan Itu bisa Sebenarnya Kalau mau nyari-nyari Informasi tentang Komunitas Atau Kadang-kadang Malah jadi Konsultan Kegiatan Event budaya Banyak juga Anak-anak yang datang Ke Japan Foundation Ngobrol Kayak gitu Jadi jangan takut Kalau mau Nanya-nanya Atau apa Bisa langsung Email Buat Kegiatan-kegiatan Yang ingin kalian Lakukan Betul Silahkan Email aja Kalau dulu memang Yang datang ke sini Cukup banyak sih Untuk kayak Tanya-tanya Tapi memang Harus bikin Janji dulu ya Karena takutnya Kami lagi ada Kegiatan lain Jadi gak bisa Ketemu juga kan Jadi harus bikin Janji dulu Terus Waktu itu kan Kita juga Pernah beberapa kali Kerjasama Dengan Japan Foundation Nah Misalnya nih Kayak kemarin kan Misalnya kayak kemarin Kita pernah ngadain Sudah cukup lama ya Kerjasama dengan Fotografer nih Dan pada saat itu Dia mengadakan Pameran nih Di Japan Foundation Gitu kah Nah itu apakah Japan Foundation kan Juga menyediakan Lokasi venue Untuk pamerannya Gitu kan Nah Itu berarti Kalau misalnya pun Ada kegiatan Di Japan Foundation Berarti Tidak boleh ada Betiketing kan Atau Gimana Jadi sebenarnya Kami kan baru pindah ya Pindah gedung Iya Dulu kan Ada perpustakaan nih Di Japan Foundation Jadi Teman-teman bisa Datang ke perpustakaan Baca buku Pinjem buku Kalau jadi anggota Nah tapi Sejak kami pindah Ke gedung yang baru Perpustakaannya itu Ditiadakan Tetapi kami punya Ruangan baru Namanya Core You Space Nah tujuan Core You Space ini Sebenarnya Buku-buku tetap ada Bisa dibaca juga Sama pengunjung gitu Tapi memang Tidak bisa dibawa pulang Tapi di Core You Space ini Juga kami Mau mengaktifkan kembali Kegiatan-kegiatan Komunitas Budaya Khususnya yang berkaitan Dengan Jepang Jadi kayak Waktu itu misalnya Ada komunitas ego ya Mereka mau bikin Kegiatan disini Ya boleh gitu Pinjem di Core You Space Atau pinjem ke HALJF gitu Jadi kegiatannya Di JF Tapi memang harus gratis Gitu Tidak berbayar Itu kami bisa Pinjamkan ruangan Jadi memang Tinggal ini aja sih Tinggal menghubungi Kami ada kegiatan Kayak gini Terus Butuh tempat Kayak gitu Terus target Pengunjungnya Seperti apa Tinggal dijelasin aja Kegiatannya seperti apa Nanti kalau jadwalnya Sesuai dengan Available ruangan Di bawah Itu kami bisa Pinjamkan Gitu Jadi bisa Bisa banget sih Kalau misalkan Mau ada kegiatan-kegiatan Banyak kok Waktu itu Udah banyak Beberapa komunitas Yang memang Pinjam ruangan Gitu di Japan Foundation Tapi memang Di gedung yang baru ini Ruangannya cukup terbatas Jadi Apa namanya Kami memang Menghususkan sih Corio Space ini Untuk kegiatan komunitas Bahkan untuk Rapat aja gitu Kami bisa terima Jadi misalkan Teman-teman nih Mau rapat Biasanya rapat Ke mall gitu Ke food court gitu ya Ini bisa aja Rapat di Corio Space gitu Wah boleh nih Rapat jenis lain kali Boleh banget Boleh banget Jadi kayak Cuman memang Ruangannya terbuka Dan itu Banyak pengunjung Mungkin ada pengunjung lain Yang lagi baca gitu Tapi memang Kami tidak menghususkan itu Untuk ruang baca saja Tetapi bisa buat Berdiskusi Berdialog Memang tujuannya itu Kan Corio Dalam bahasa Jepang Juga pertukaran Artinya ya Jadi memang Ruangan itu dikhususkan Untuk berdialog Berdiskusi Seperti itu Jadi kalau misalkan Teman-teman ada yang Mau rapat nih Sama komunitasnya Bisa juga kesini Cuman sekarang Memang lagi tutup Karena lagi pandemi Tapi kalau Nanti Segera semoga Sudah selesai pandeminya Bisa kayak gitu Cuman Memang Kalau lebih dari 20 orang Harus bikin Janji dulu Tapi kalau Di bawah itu Masih bisa Langsung dateng Kayak gitu Paling enak sih Telepon dulu Jadi kayak Setau Saya mau dateng Sama komunitas saya Sekian orang Mau Mau meeting Acara Kegiatan Bulanan komunitas Misalnya Itu tinggal Telepon aja Nanti Sama staff Dikas tau Mereka At least Staff tau Hari ini Kira-kira Ada komunitas ini Mau dateng Mau Pakai Cori Space Itu bisa Oke Berarti cukup menarik ya Bisa-bisa Bikin banyak Banyak acara Sebenernya disini Tapi memang Kekurangannya Ada Bukanya itu Senin sampai Jumat Jam kerja Itu sih yang Kekurangannya ya Itu di gedung lama Juga gitu Iya Gedung lama juga sama Jadi Bukanya hanya di Weekdays Weekdays aja Jam rasional lah ya Betul Jam kerja Staff Tadi kan udah banyak banget nih Mbak Puput Cerita dari Mulai kayak Les bahasa Dan lain-lain Nah Kira-kira Jadwal atau kegiatan terdekat Untuk Javan Foundation sendiri nih Apa lagi sih Jadi Bulan depan nih Kami Sudah membuat Beragam acara ya Misalnya Ada Tadi Minato-Minato itu Bulan depan ada Di Selenggarakan Jadi kalau teman-teman Mau belajar bahasa Jepang Eh tapi yang ini Pendaftarannya baru tutup Denk 17 Agustus yang lalu Sorry Oh kemarin ya Kemarin Iya Cuman-cuman nanti Oh tanggal 28 Agustus Akhir bulan Nanti ada Minato Quiz Jadi teman-teman Bisa ikutan quiz Lewat Ada aplikasi yang lain Tapi bisa juga Kalau gak ikutan di aplikasi Bisa lewat Instagram live gitu Langsung komen Ini jawabannya apa Jawabannya apa gitu Itu bisa juga Kemudian ada Eh Kami mau buat acara dongeng Sebenernya Ini Belum Belum bilang ke siapa-siapa sih Mau bikin acara dongeng Nanti dongeng tentang Jepang juga Bulan depan Kemudian Kemudian Ada Apa namanya Penerbitan buku Jadi JF nih Sekarang Membuat buku Untuk belajar bahasa Jepang Dan bisa di-download Jadi Teman-teman gak perlu Beli di toko buku gitu Udah bisa di-download Langsung Untuk belajar Jadi nanti bulan September Itu ada buku Namanya Buku Nihongo Raku Raku Ini sebenarnya Buat SMK Tapi Sebetulnya sama aja ya Bisa dipakai sama siapa aja Kemudian ada buku Namanya Irodori Ini sebenarnya Basic untuk Panduan Ikut JFT Basic Ini juga bisa di-download juga Nanti Untuk informasinya Bisa cek ke Instagram Atau sosial medianya Japan Foundation juga ya Untuk info-info lengkapnya Terus kami Setiap bulan Itu menerbitan komik Setiap tanggal 1 dan 15 Jadi Setiap bulan Tenggal 1 dan 15 Ada komik-komik Yang Disitu sebenarnya Pembelajaran bahasa Jepang juga Jadi ada bahasa Jepangnya Ada bahasa Indonesia Terus ada Penjelasan Grammarnya itu Seperti apa Gitu Itu ada Komiknya ini Maaf Komiknya Bisa dilihat di Website Atau di Instagram Atau di sosial media Komiknya emang Hanya bisa dilihat Di Sosial media aja Jadi di Instagram Di Facebook Dan di Twitter Gitu Jadi kayak komik strip Gitu ya Betul Komik strip Bener Kayak komik strip Kayak gitu Kemudian Itu acara Bulan September Nanti ada ngobrol-ngobrol Juga rencananya Sama Jaso Jaso ini Lembaga Sebenernya dia Kayak sepupunya Japan Foundation Kalau teman-teman Mau tanya tentang Biasiswa Kuliah di Jepang Kayak gimana Nah itu Nanyanya harusnya Ke Jaso Bukan ke JF Bisa ya Salah alamat gitu ya Iya Salah alamat Tapi memang sih Lokasi gedungnya tuh sama Dan bahkan Mereka juga baru pindah kesini Jadi kemanapun JF berada Jaso ikut Karena satu lantai Sama Japan Foundation Di Sumit Mas Dua juga Gitu Tapi Setelah mereka pindah Kebetulan ada Pandemi Jadi Gak bisa dikunjungi juga Jadi ruangan baru nih Mereka nanti kita mau Main-main kesitu Jadi ntar ada bahasan tentang Biasa so Dan kuliah di Jepang Seperti apa Itu rencananya di Bulan September Dan ada banyak acara lain Sebetulnya Banyak banget gitu Aku tadi ngeliat kayak Jadwal kegiatan JF Bulan September Banyak banget Jadinya Nanti sambil pantau aja Di media sosialnya Japan Foundation Ada apa aja Gitu ya Oke siap Nah Mbak Mau nanya dong Kalau Misalnya Kayak tadi tuh Apa yang Bahasa itu Misalnya Panless bahasa gitu-gitu Sebenernya Diumuminnya Bakalan Yang online tuh kan Katanya Gak selalu Ada yang basic Gak selalu Ini Gimana itunya Nah Buat yang pengen tau tuh Sebenernya yang paling update tuh Lihat di sosial media Atau di website-nya JF Nah Buat yang paling update Sebetulnya liatnya di sosial media Karena website Japan Foundation Bentuknya pasif gitu Hanya Memberikan informasi gitu Gak interaktif Jadi memang Paling gampang itu Lihatnya di sosial media Semua kegiatan JF Biasanya Kalau kayak kursus Itu satu minggu sebelum Pendaftaran Biasanya sudah diumumkan Ada kursusnya gitu Tapi memang Gak bisa Ketauan jelas ya Bulan apa Bulan apa gitu Jadi kayak tadi aku bilang Kalau memang Lagi dibutuhkan Di laboratorium Untuk membahas Level menengah Ya nanti yang dibuka Level menengah Kayak gitu Jadi pantau nya memang Yang lebih aktif Di sosial media Biasanya kalau kayak gitu Diadainya Dua bulan sekali Tiga bulan sekali Atau tergantung Kegiat Apa tergantung Kegiatannya aja Apa ada jadwal Jadwal pastinya Itu dia Gak ada jadwal pastinya Oh gitu Tapi memang Kalau dulu sih Waktu offline Itu setiap tahun Pasti ada Pasti ada kursus gitu Gak mungkin gak ada Cuman memang levelnya itu Yang tergantung Ada level apa gitu Level menengah pun Dibagi-bagi lagi gitu Jadi Susahnya disitu sih Tapi memang Setiap tahun dulu ada Nah Tahun ini Online juga rencananya ada Tapi untuk level apa Aku belum tahu Gitu Mereka sih katanya Oktober baru mau Iya berarti paling enak Pantengin sosial media Sosial medianya Jeff ya Betul Gitu Ada lagi Rin? Pak Puput Jadi bisa ditolong di Ini gak dikasih tahu lagi Ke teman-teman Kalau misalnya mau cek informasi Websitenya apa Sosial medianya apa Oke Jadi Kalau mau tahu kegiatan JF Itu bisa pantau Di Media Sosial Japan Foundation Untuk Instagram Dan Twitter Di At JF Underscore Jakarta Kemudian di Facebook Ada The Japan Foundation Koma Spasi Jakarta Youtube Juga ada Cari aja Japan Foundation Jakarta Langsung di search Itu nanti Keluar informasinya Nah itu sih Paling Oh iya Ini aku ada satu Lagi Ini kami ada Ada Proyek tahunan Sejak 2016 Namanya Japanese Film Festival Ini Japanese Station Juga suka bantu Ini tiap tahun Tahun ini Tahun ini ada Tahun ini Tahun ini ada Tapi online Itu aku bocorin Tahun ini ada Oh tahun ini ada Online Nanti Pantau aja Juga di Sosial media Bentuknya Seperti apa Tapi kami memang Mau bikin Tetap Supaya tetap Terkenang lah ya Memorable Walaupun online Semoga bisa lancar Jf tahun ini Amin Ada bocoran gak Filmnya Film apa aja Belum 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 Oke lah Berarti Pokoknya Pantengin aja ya Sosial medianya Jf Kayaknya sih Bulan depan Bisa Tiris-tiris Dibocorin Dikit-dikit Udah mulai ada T-shirtnya ya Di sosial media Dikit-dikit Dikit-dikit Gitu deh Jadi dipantau aja Acaranya Akhir tahun Pokoknya Iya-iya Kayak biasa Gitu Gak aja Kayaknya Oke deh Baiklah Kak Pupu Terima kasih Setelah menjadi tamu Di Japanese Station Podcast Sama-sama Senang banget Bisa diundang Ke Japanese Station Podcast Buang sharing-sharing info Iya sama-sama Kita juga jadi Dapet info baru Tentang Apalagi Yang JFF ini ya Malah diumumnya Di akhir Karena kan Sekarang kan Apa kayak Penggemar film Juga mungkin Banyak yang kangen juga Udah lama gak ke bioskop Dan lain-lain Mungkin ini Dengan adanya Event online ini Bisa menjadi Apa Pengobat rasa rindu Pengobat rasa rindu Itu dia Kata-kata yang pas Oke deh Makasih Mbak Puput Sekali lagi Iya Makasih juga Ini dan Bacil Iya buat episode Empat ya rindu Berarti ini ya Oke Kita udah Kedatangan tamu Dari Japan Foundation Namanya Mbak Puput Itu dia tadi Yang dihasil Mulai dari Tentang Kriatan DJF Program-programnya Terus Apa aja yang bakal Dilakuin lagi Jadi cukup banyak ya Dan buat yang penasaran Juga Ya pokoknya langsung Cek aja lah Tadi Sosial medianya JF Underscore Jakarta Dan Youtubenya juga ada Nah Bener Mbak Kalau di Youtubenya itu Kontennya bahas tentang apa Mbak? Kontennya biasanya Youtube Memang baru aktif Belakangan sih Pas pandemi ya Jadi Acara-acara yang memang Bagusnya Disaksikan melalui Youtube Jadi Masuknya sih itu Kayak waktu itu ada Pengenalan bahasa Jepang Ya itu di Youtube juga Karena mengundang Pesertanya lewat Zoom Nah Bagian Zoom tuh Bisa nonton di Youtube Kayak gitu biasanya Atau yang seminar-seminar Kalau di Instagram kan Kekecilan ya Jadi harus Undang pembicara Yang banyak Itu biasanya lewat Zoom Kalau yang bentuknya seminar Atau diskusi Tapi kalau yang cuma bisa berdua Bisa lewat Instagram Biasanya gitu sih Oke deh Itu dia tadi Info-infonya Rini ya Iya Oke jadi Thank you Mbak Pupu Thank you juga Rini Dan semua yang dengar Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Jangan lupa share Podcast ini Terus di Like juga Social medianya Japan Foundation Dan Japan Station Dan Buat yang mau cari berita Jepang Bisa cek langsung ke website-nya Japan Station Yaitu di Japanistation.com Jadi semuanya Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Thank you Bye-bye Bye-bye